Juga dong Betul, JJ Govinda dan juga Shahnaz Sadikah Yang katanya semakin lengket, makin cinta Tapi, gak tau nih udah mau menikah atau belum? Nah, tapi ini sebelumnya kita sempat membahas Mengenai para follower, karena ada fans, ada haters juga Nah, ini termasuk pasangan yang juga memiliki fans Dan juga ada haters ya Jadi, sepertinya cukup ramai di social media Mereka yang mendoakan juga Dan juga yang memberikan komentar yang agak-agak Hmm, yang leneh ya, Nes Kayak gimana komentarnya dan seperti apa restu keluarga Kita lihat ini dia beritanya Sejak diketahui oleh publik ada kedekatan Antara JJ Govinda dan Shahnaz Sadikah Hubungan mereka tampak semakin serius Pasangan ini terlihat sering menghabiskan Waktu bersama, terutama di saat akhir pekan JJ juga tidak lagi segan menandangi Kediaman Shahnaz, seperti pada saat Shahnaz Tengah sakit gigi Sempetin lah ketemu Ke rumah nanas gitu Biasa si Sabtu minggu sih yang pasti ketemu Kalau Senin sampai Jumat, sibuk masing-masing Jadi ya, pas bisa ya pasti kita ketemu gitu sih Iya, sekalian Nemenin kan nyari makanan Dia pengennya bubur kayak gitu-gitu Jadi ya minta temenin nyari bubur malam-malam gitu sih Gitu aja Terus gantian, aku juga minta nemenin cari baju Kedekatan JJ tidak hanya terjalin dengan Shahnaz saja Namun penabu drum grup Govinda tersebut Juga akrab dengan seluruh keluarga besar kekasihnya Mereka dikenal JJ dengan sangat baik Pun begitu, pihak keluarga Shahnaz Belum menyinggung soal pernikahan secara serius Keluarga udah ya Karena udah lumayan sering kesini Hampir tiap seminggu sekali pasti kesini sih Jadi udah kenal semuanya Kenal baik lah Udah menerima dengan baik Kita pergi bareng Sama mamahnya juga, sama kakaknya juga Yaudah, sering lah gitu Bicara belum ada Belum Ke nikah belum ada Walau belum pernah disinggung untuk membicarakan soal pernikahan secara serius diantara mereka Tapi JJ punya target 2 tahun lagi dapat segera naik ke pelaminan Sembari menunggu umur Shahnaz menjadi lebih matang lagi Untuk itu, pasangan ini telah melakukan persiapan Salah satunya dengan menabung Masih lama lah Mungkin 2 tahun lah Target sih, target 2 tahun Nunggu dia 25 aja Nunggu dia umur 25 Agar lebih matang Biar lebih dewasa ya? Udah kelewatan Nabung-nabung, beli-beli ini Udah dong, harus nabung dong Kita kumpulin duit Ya, diniatin aja Gue sendiri sih Nyerahin ke aku ya Jadi gak pernah nuntut Ayo JJ kamu udah umur segini Enggak, gak pernah sih Mereka nyerahin semuanya ke aku Meskipun masih cukup jauh target 2 tahun lagi Tapi JJ sudah punya bayangan konsep pernikahan mereka nanti Bahkan JJ dan Shana sudah punya angan bagaimana keluarga mereka kelakakan dibentuk Termasuk soal karir dan momongan Pengennya outdoor gitu aja Cuman kalau konsep lainnya belum tahu Pengennya outdoor itu aja sih Mungkin kalau untuk kerja ya Emang senang kerja juga ya Anaknya jadi gak bakal saya larang Kecuali udah punya anak tuh pasti Seberapa bulan atau setahunan gitu Pasti break dulu sih Kalau buat ngelarang kerja sih enggak sih Belum, belum Belum ada Sedikasihnya aja sih Keyakinan JJ untuk menjadikan adik Rafi Ahmad itu sebagai pendamping hidupnya Sepertinya telah bulat Pria bernama asli Richie Ismail itu Selalu merasa nyaman berada di sisi Shahnas Mereka dapat saling mengisi satu sama lain Baik JJ dan Shahnas telah paham akan profesi masing-masing Walaupun terkadang sifat manja Shahnas dapat menimbulkan sedikit percikan Kalau manja nyaman gak akan dipertahankan Nyaman sih sejauh ini Nyaman-nyaman aja Banget kalau manja Tapi manjanya gak ngaselin lah Masih normal Kalau disampingnya pasti nyaman Terus saling mengerti pekerjaan masing-masing itu sih intinya Jadi gak bawel, gak ribet Aku paling malas sih kalau udah dibawelin atau direbetin itu Pasti namanya pacaran pasti Tapi kita cepet banget sih buat Normal gitu Cepet Gak pernah Lagian juga pasti ribetnya karena masalahnya gak terlalu penting Jadi bukan karena cewek itu Gak penting jadi Gampang lah gitu Normal Sebagai pasangan yang berkiprah di dunia hiburan Terkadang waktu menjadi kendala untuk Jeje dan Shahnas bertemu Untung mereka cukup terbantu dengan alat komunikasi yang semakin canggih Mereka dapat menyiasatinya dengan video call ataupun chatting Untuk mengabarkan keadaan masing-masing Oleh karena itu Komunikasi menjadi hal penting dalam hubungan mereka Memang gak pernah gimana-gimana sih Jadi setiap Kalau keluar kota pun pasti Berkabarannya intens banget Atau setelah manggung pun pasti Berkabaran Jadi Kayak enggak susah lah kalau mau buat Macem-macem dan agen gak pengen juga sih Kita tuh udah pasti Pusuh hari udah Terus-terusan lah chatting Sampai tidur gitu Bangun pagi pasti dia gak follow Keyakinan Jeje untuk menjadikan adik Rafi Ahmad itu sebagai pendamping hidupnya Sepertinya telah bulat Pria bernama asli Richie Ismail itu Selalu merasa nyaman berada di sisi Shahnas Mereka dapat saling mengisi satu sama lain Baik Jeje dan Shahnas telah paham akan profesi masing-masing Walaupun terkadang sifat manja Shahnas dapat menimbulkan sedikit percikan Kalau manja nyaman gak akan dipertahankan Nyaman sih sejauh ini Nyaman-nyaman aja Banget kalau manja Tapi manjanya gak ngaselin lah Masih normal Kalau disampingnya pasti nyaman Terus Saling mengerti pekerjaan masing-masing itu sih intinya Jadi gak Gak bawel Gak ribet Aku paling males sih kalau udah dibawelin Dibetin tuh paling gak suka Pasti namanya pacaran pasti Tapi kita cepet banget sih buat Normal gitu Cepet Gak pernah Lagian juga pasti ribetnya karena masalahnya gak terlalu penting Jadi bukan karena cewek itu Gak penting jadi Gampang lah gitu Normal Sebagai pasangan yang berkipra di dunia hiburan Terkadang waktu menjadi kendala untuk Jajah dan Shahnas bertemu Untung mereka cukup terbantu dengan alat komunikasi yang semakin canggih Mereka dapat menyiasatinya dengan video call ataupun chatting Untuk mengabarkan keadaan masing-masing Oleh karena itu Komunikasi menjadi hal penting dalam hubungan mereka Memang gak pernah gimana-gimana sih Jadi setiap Kalau keluar kota pun pasti Berkabarannya intens banget Atau setelah manggung pun pasti Berkabaran Jadi Kayak gak susah lah kalau mau buat Macem-macem dan agen gak pengen juga sih Kita tuh udah pasti Terus hari udah Terus-terusan lah chatting Sampai tidur gitu Bangun pagi pasti dia gak keluar Tuh katanya udah ada rencana ya kan Iya dua tahun lagi Konsepnya udah ada Outdoor ya Outdoor Tapi tunggu si nanasnya matang dulu kata ya Jadi butuh waktu panen dua tahun nih sepertinya Supaya benar-benar matang Nanas soalnya nanas Oh gitu Ini Shahnas Shahnas Panen apa kali Tapi mungkin itulah yang namanya cinta ya kan Pas banget Cocok banget kan kalau dilihat tadi Jeje Nanas Jeje nanas gitu kan Kalau yang lain Wah namanya apa Ini Jeje dan nanas Tapi nama anaknya Jenas Jenas oke Bukan atau jedar gak bisa Itu temannya ya Tapi orang Indonesia banget ya Disingkat-singkat Apa ada nama panggilan Tapi tadi seperti dikatakan Kalau kita-kita nih biasanya kan Begitu tahu ada yang namanya pernikahan Mulai excited ya Walaupun dua tahun tuh Waktu ini cukup loh untuk planning Dari sekarang Pengen temanya outdoor ya Karena abis temanya outdoor Nanti kira-kira suasana settingnya Warahnya apa Karena banyak sekali artis-artis kita Melakukan pernikahan di outdoor Itu bagus banget kayak Andin ya kan Tapi ngomongin soal outdoor Sebetulnya sih belum ke tema ya Itu hanya memilih tempat dulu Mau di dalam atau di luar Temanya masih panjang bro Bisa tema pasar malam ya kan ya Temanya apalagi tuh coba mes Kayak aku Apa tuh Konser Konser bisa juga Iya Oke Tapi kalau ngomongin soal pernikahan Ada juga berikutnya tempat perceraian Aduh jangan Ini kita lagi membahas Mengenai rencana pernikahan Kenapa kita ngomongin perceraian Iya soalnya berita setelah ini Akan ada kabar dari Marcelino Lefran Yang sudah bercerai Dan katanya dia fokus Membesarkan dua buah hatinya Nah seperti apa kira-kira quality timenya Bersama dengan kedua buah hatinya Berita lengkapnya Sesaat lagi Tetapi Insert Pagi Terima kasih telah menonton